Terima kasih telah menonton Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengembangkan Learning Management System yaitu LMS Psychology Di mana Psychology ini merupakan platform atau aplikasi untuk membuat kelas digital Kita mulai dengan bagaimana cara mendaftar atau register di Psychology Kita ketik di address bar psychology.com Kita ketik psychology.com Kemudian kita enter Kita tunggu beberapa saat sehingga muncul tampilan seperti ini Kalau kita sudah punya akun maka kita tinggal login Tetapi kalau kita belum punya akun maka kita harus sign up dulu Oke kita coba sign up Arahkan kursor ke sign up kemudian pilih sebagai instructor Jadi jangan pilih student atau parent pilih sebagai instructor Ini kita pilih sebagai guru ya Kemudian klik Maka akan loncat ke tab yang baru Misalkan nama kita adalah Rifka Anissa Nama belakangnya adalah Fadya Putri Ini sebagai contoh saja ya Fadya Putri Kemudian kita ketik email Misalkan emailnya adalah Fadkur at live.com Kemudian kita ketik sandinya Kita konfirmasi lagi sandinya Ini harus sama Setelah itu kita klik saya bukan robot Kemudian kita klik lagi ini By use clinic register you are agreeing to our privacy policy and term of use Oke ini kita klik Setelah itu kita klik register Nah ini berarti Email sudah pernah digunakan Maka gunakan email yang lain Oke saya gunakan email yang lain ya Misalkan Ini saya gunakan email yang lain Misalkan sman2bayan.gmail.com At gmail.com Oke kita ketik lagi Sandinya Kita klik saya bukan robot Oke kita centang lagi By clicking register you are agreeing to our privacy policy and term of use Kita klik register Nah setelah itu muncul form yang harus kita isi Thanks for signing up Where do you teach Nah ini kita ditanya di mana kita mengajar Ini kita cari lokasi Indonesia Ya kemudian kita klik city City ini adalah Lombok utara misalkan ya Atau bayan Di kota bayan Kemudian kita Kita ketik nama sekolah SMA N 2 Bayan Kita search Kita cari SMA N 2 bayan Ternyata Tidak ada Ya Ternyata tidak ada Karena ini belum didaftarkan Oleh karena itu kalau Belum ada Maka kita tinggal mendaftarkan sekolah kita Bagaimana cara mendaftarkan sekolah Maka Kita Ketik saja Kode pos Setelah kita mengetik kode pos Berikutnya Klik Request to add your school Kemudian pilih kategori sekolah Kalau misalkan SMA Maka pilih Primary Atau secondary K12 Kalau Pendidikan tinggi Atau pendidikan tinggi Maka pilih Higher Education Kalau mengetahukan Homeschool Ya pilih Homeschool Atau corporation Nah Kita ini adalah Sekolahnya Mungkin ada SMP Atau SMA Maka pilih Primary Atau secondary K12 School name Misalkan SMA N 2 Bayan Street dress Misalkan Dusun Ancak Desa Karang Baju Kota Bayan Kemudian Indonesia Kodepos 83354 Website Ini boleh dikosongi Boleh dikosongi Seman 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 Dabayan Dot Sjh Dot Id Ya Jadi School website Mungkin dikosongi Karena tidak ada Data bintang Ya Kalau kita Belum punya Website Maka tinggal My school Does not have Website Oke Comment Ketik Oke Aja Kita Setelah itu Klik Submit Your Request Nah Disini Ada Keterangan Verify Your Account So Your Student Can Join You On School G Ya Verifikasi Ini Maka Kita Buka Email Ya Ini Adalah Email Yang Tadi Saya Daftarkan Kadang-kadang Email Tidak 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 Masuk Tidak Masalah Tidak Masuk Yang penting Kita Sudah Ter Daftar Oke Jadi Kita Sudah Punya Akun Di School Logi Sekarang Kita Coba Explore Menu Menu Yang Ada Di Psikologi Ini Adalah Menu Upgrade Itu Artinya Kalau Kita Memang Memiliki Fitur Yang Lebih Bagus Maka Kita Dipinta Upgrade Tapi Tidak Perlulah Kita Upgrade Karena Fitur Standar Kita Sudah Bisa Menggunakan LMS Ini Dengan Cukup Baik Ya Bisa Untuk Mengungkah Materi Membuat Soal Dan Sebagainya Kursus Ini Kalau Dalam Bahasa Dicara Kursus Atau Dalam Istilah Mata Pelajaran Ini Disebut Dengan Kelas Group Nah Kalau Group Ini Adalah Untuk Membuat Lompok Diskusi Untuk Lintas Sekolah Kalau Resources Ini Adalah Sumber Belajar Resources Ini Adalah Sumber Belajar Masih Kosong Karena Belum Diisi Nah Group Juga Masih Kosong Karena Belum Membuat Group Kemudian Kursus Ini Juga Masih Kosong Karena Belum Membuat Kursus Belum Membuat Kelas Oke Demikian Tutorial Kali Ini Cara Mendaftar Di Psikologi Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kursus 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 Kursus